Hai bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PS elektronik mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbagi selalu di kesempatan kali ini Oke teman-teman di depan saya ini sudah ada tampilan layar STB di PBT metric Apple ya dan sekarang STB ini udah canggih banget sudah banyak memenuhi aplikasi-aplikasi streaming yang kita butuhkan jadi kita tinggal pilih saja teman-teman dan di firmware 2.6.3 ini ada aplikasi yang namanya wetp teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya ini kalau kita buka kemudian kita putar videonya itu tidak ada suara nyaris tidak ada suara walaupun volumenya sudah dimaksimalkan teman-teman dan kali ini saya akan mencoba memberikan solusi buat teman-teman yang mungkin menonton wetp tidak ada suaranya oke ikuti terus videonya ingat nih jangan sampai diskip ya teman-teman karena kalau diskip nanti teman-teman akan ketinggalan informasi apa yang saya akan sampaikan yuk kita simak videonya sebelum saya buka aplikasinya teman-teman ada baiknya kita cek dulu koneksi jaringan internet pastikan STB kita sudah terhubung dengan jaringan internet teman-teman dan ini sudah dapat alamat IP yang ada di sini ya nih saya kasih tunjuk yang langkah selanjutnya teman-teman sekarang kita cek dulu kecepatan internet kita dengan membuka aplikasi Chrome di HP kita dan pastikan HP kita juga ini terhubung dengan Wifi yang sama oleh STB ya sekarang kita cek dulu spetis speed test maksudnya ya speed test internet kita dan pastikan kita mendapatkan layanan internet yang cepat untuk menjalankan atau membuka aplikasi-aplikasi streaming yang ada di perangkat STB kita kemudian kita cek menjalankan uji kecepatan nah ini kalau kecepatan kita di bawah 2 MB seperti yang saya alami kita itu menjalankan aplikasi-aplikasi streaming itu mungkin tidak akan maksimal teman-teman dan resikonya nanti bisa juga menimbulkan kesalahan jaringan ataupun oven violet karena memang jaringan kita sedang tidak stabil nah seperti ini hasilnya teman-teman nanti kita coba aja ya Apakah bisa menghasilkan gambar yang stabil nah ini kecepatannya cuman 2,37 MBBS ini pasti akan mengalami buffer teman-teman ya ataupun kesalahan jaringan kesehatan kita mengecek cepatan internet kita maka saya pastikan dulu kalau atau STB ini mengeluarkan suara ya aku sudah dapat duit sebagian yang kita kasihkan kamu untuk mengubah kegiatan Oke teman-teman sudah ada suaranya tadi udah bisa didengerin dan langsung saja saya akan buka aplikasi WTP yang katanya memang tidak ada suara saya akan coba untuk satu video ini Oke dan memang tidak ada suaranya teman-teman ini nyaris memang tidak ada suaranya ya padahal volume disini udah gede banget tuh sudah mencapai 25 teman-teman Oke sekarang saya akan mencoba untuk mengatasi masalah ini ya kita exit saja Oke dari menu ini kita tekan tombol remote yang warnanya merah teman-teman nah disini settingannya harus kita setting ya kita setting seperti ini yang dirubah cuma ini aja nah ini kita pilih lihat ya untuk resolusi karena kecepatan internet saya sedang down maka saya turunkan saja itu kita tekan Oke kita simpan ya kemudian ini kita close nah kita close seperti ini baru kita masuk lagi Oke sekarang saya akan buka ya teman-teman bisa dengerin suaranya ya Oke teman-teman sudah ada keluar suaranya film yang lain lagi ya teman-teman jadi seperti itu cara mengatasinya ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jadi bagaimana cara kita mengatasi ketika kita membuka aplikasi WTP yang tidak ada suaranya yang berbeda video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi memiliki masalah yang sama kalau sudah merasa terbantu jangan lupa untuk membantu saya di subscribe channel saya dan jangan lupa di like comment untuk teman-teman semua ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati